Nah, halo welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya, Yayo Jayo Nah, kalau banyak Yang tanya teman-teman, yang tanya Kapan Akong dikremasikan Nah, hari ini tepatnya Tanggal 8 Desember Tahun 2021 Kakekku dikremasikan Di Sijen ya Ada satu tempat Khusus untuk Pembakaran mayat ya Jadi kakekku pertama kali Koma itu pada Tanggal 3 November 2021 Sore hari Siang hari lah Jam 2an Sekitar jam 2 siang Mohon maaf ya, aku agak lupa Pokoknya sekitaran jam 2 siangan Kakekku Muntah darah dari hidung dan mulut Terus setelah itu Dilarikan ke rumah sakit Parah banget Dan kakek juga Pokoknya separah lah Kakek udah bilang kayak gini Kalau misalkan kakek itu udah mau meninggal Udah gak bisa ngomong Tenggorokannya juga udah yang kayak yang Serak kayak gitu Terus Kakek ditaruh di ICU itu Sekitar 2 mingguan lah Soalnya dilihat dari Dipakein Alat bantu pernafasan itu Masih bisa Masih bisa bertahan Tapi gak ada respon apa-apa Terus setelah Ada di rumah sakit Sekitar 2 mingguan Kakek udah gak ada ya Kakek Inalilahi Terus setelah itu Dibawa ke Tempat Tempat Lemari pendingin Kakek disimpan disitu Selama 3 minggu Nah setelah 3 minggu Tepatnya hari ini Desember Tanggal 8 Hari ini Dibakar Tadi itu Kita berangkat Aku sama mbokku naik taksi Mbokku ada pesen juga bis ya Jadi keluarganya siapapun Temen terkerabat itu Yang mau ikut Bisnya ada di Rumah kakek yang ada di jalan raya sana Itu ada 3 lantai yang disewakan Nah jadi Bisnya berhenti di sana Jadi siapapun Misalkan Udah di line ya Udah dikasih kayak grup line kayak gitu Siapapun yang kenal sama Almarhumah kakek Kalau misalkan mau berkenan Melihat prosesi Kakek dikremasikan Dan melihat Istilahnya memberikan penghormatan terakhir untuk kakek Silahkan datang Tapi kanjeng nyonya aku Pengen berangkat lebih awal ya Soalnya Bisnya itu jam 7 berangkat Tadi mbokku itu Berangkatnya itu Setengah tujuan sama aku Anak-anaknya Lebih pagi lagi Jam 6.15 Bis berangkat Soalnya Kalau anak-anaknya itu Melihat Pertama kali kakek datang Ditaruh di Ada satu ruangan yang Gudeh banget Aku gak bisa merekam ya Karena prosesinya itu Teramat sangat sakral Aku juga sungkan Kalau misalkan mau HP Terus aku rekam-rekam Aku teramat sangat sungkan Dan gak enak ya Soalnya kanjeng nyonya aku Nangis Wih pokoknya Satu tamu Tamu datang Meluk buku Nangis lagi Ada tamu datang Meluk buku Nangis lagi Terus Satu aula itu Satu tempat yang disewa Itu penuh Semua orangnya Semua orang yang ada Nek sini yang kenal Sama kakek itu datang Jadi ya Aku teramat sangat Menghormati Dan aku gak mau merekam ya Itu prosesi Pertamanya itu Kita datang Pertama Kita dikasih tempat duduk Yang itu Banyak banget itu Setelah duduk itu Kalau orang sini Anak laki-laki itu Yang paling utama Yang memimpin Ibaratnya Mbok ku Sama anak laki-laki itu Kedudukannya sama Terus mantunya Dari anak laki-laki Mbok ku punya mantu Anak laki-laki Menikah dengan Mantu Menantu Perempuan ini Itu juga Posisinya itu Lumayan tinggi ya Yang dikasih baju itu Baju pake Baju hitam itu Anaknya kakek Terus Mbok ku gak pake Cucu-cucunya Mbok ku punya dua cucu Mbok ku tuh punya anak dua Satu laki-laki Satu perempuan Anaknya laki-laki itu Punya anak lagi Laki-laki Anaknya perempuan ini Punya anak lagi Perempuan Jadi Mbok ku itu Yang biasanya pulang makan Ke rumah ini tuh Satu keluarga dari Anak laki-laki Tiga orang Satu keluarga dari Anak perempuan itu Tiga orang juga Yang biasanya kesini Terus di sini tuh Biasanya ada tiga orang Tapi sekarang gak ada kakek Tinggal dua orang Tinggal aku sama Mbok ku Jadi tinggal delapan orang Biasanya kita sembilan orang Terus itu Prosesinya itu Lama banget ya Soalnya itu kayak yang Kayak orang Yang sujud di lantai itu Jadi ngasih penghormatan terakhirnya itu Bener-bener Sujud di lantai itu Berkali-kali Yang keluarga inti yang berkali-kali Jadi misalkan dari keluarga Keluarga Nimbok ku Setelah keluarga Nimbok ku Itu nanti dari Keluarga intinya Kakek berserta kerabat Nanti menak Pokoknya Macam-macam Banyak banget Itu prosesinya itu Dari jam Setengah lapan ya Sampai jam sepuluan itu Penghormatan-penghormatan Pokoknya itu Penghormatan terakhir Kayak gitu Dari keluarga Nih kakek Pokoknya itu Buye, cucu, cicit Semua-muanya Terus Habis itu dari keluarga Nimbok ku Ya semua-muanya Terus habis itu dari temen-temen nih Yang dateng itu Lama banget ibaratnya itu Terus setelah itu Aku Aku gak itu ya Aku gak dipanggil Aku Aku kurang paham juga ya Aku gak disuruh Aku ya diem aja Terus setelah Itu selesai Pak Lurah juga dateng Pak Lurah ngasih Dua karangan bunga Terus Pak Lurah juga Ngasih penghormatan Tapi Pak Lurah gak usah Sujud ke lantai Yang sujud ke lantai itu Keluarga Inti Setelah Terakhir Kita disuruh Kita kan pertama Ngadepnya ke depan Terus kita disuruh Ngadep ke sana Mungkin itu ibaratnya Kakek pergi kayak gitu ya Terus kita ngadep ke pintu Terus habis itu Kita suruh duduk lagi Terus setelah itu Kita boleh melihat Kakek untuk yang terakhir kali Jadi itu ada aula Fotonya kakek gini Terus ada dinding Belakangnya itu Ternyata kakek tidur di situ Kakek itu Udah dirias ya Jadi pas waktu Mau siapa Kerabatnya Apapun itu Yang mau melihat Silahkan Aku melihat sama mbokku juga Mbokku Nangis Mbok 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 Air matanya Bercucur Cucuran Mbokku itu Memang mbokku itu Gimana ya Gampang nangis orangnya Ngeliat apa yang ada Di HP Drama Korea Atau apa itu Nangis itu gampang Terus aku Pas masuk itu Aku melihat kakek Wah bersih banget ya Mukanya Karena dirias ya Jadi kayak yang kakek ada Apa itu Kan orang sini itu Ada kayak flag-flag hitam Itu hilang semua Bersih Kayak orang tidur gini Merem gini Terus orang sini itu Pas meninggal itu Dikasih baju Tujuh lapis Jadi udah dipersiapkan Baju itu Dari kaos dalam pendek Kaos dalam panjang Terus Abis itu kemeja Terus abis itu Ada kemeja Yang cuma dikancing Di sini Terus ada lagi Jaket Ada lagi Paisin itu Pakai baju Tujuh lapis Kalau celanaknya itu Kalau enggak salah Aku lupa ya Kalau celanaknya Terus baju Setiap kancingnya Ini kancingnya Dibuang Diganti sama pita Tapi yang Makain baju itu Udah Memang dari Sananya ya Bukan dari kita Tapi kita Mempersiapkan Pas waktu Mempersiapkan itu Aku juga ikut Mempersiapkan Terus Ada lagi Dikasih mutiara Di topiknya Di sendalnya Kayak gitu Itu Persiapannya itu Udah dari lama ya Kita tinggal Terima beresnya ya Terus setelah Itu pas aku Ngelihat kakek itu Muter kayak gini Kakek ditaruh Tengah Di belakang Di belakang itu Di belakang Itu Ada satu sekat Kayak gitu Terus kita muter Kayak gitu Sambil ngeliatin kakek Aku Aku ditanyain boku Kalau misalkan Gak takut Ya silahkan ngeliat Kalau takut Gak usah liat ya Karena itu Ibaratnya Penghormatan yang terakhir Untuk kakek Aku Aku pokoknya Harus ngeliat Kayak gitu Aku gak takut ya Kadang itu Memang Rasanya itu Pas malam Di hari ketujuh Itu Bener-bener Aku ngerasain Kakek dateng itu Emang Aku sampai gak iso Turu dalam satu malam itu Terus Pas pertama kali Kakek Kakek meninggal Tapi belum ada yang ngomong Kalau kakek meninggal Itu juga Pas satu malamnya itu Aku dimimpiin Dan gak bisa tidur itu Dua kali Terus setelah itu Gak apa-apa Setelah muterin itu Kawas aku Kembali lagi Ke tempat duduk Boku itu Nungu Ngangis Wah Nungu Ngangis pokoknya Aku gak mau deket-deket ya Kalo deket-deket Nanti aku ikut-ikutan nangis Kerabatin boku Kabel yang ada Dideket temboku terus habis itu mending pulang soalnya mbokku itu gak tetek ibaratnya mana ya mbokku itu kayak yang gimana ya aku ngeliatnya juga kasihan pokoknya mbokku itu mbokku yang dulu badannya perutnya gendut sekarang perutnya mbokku itu kempes karena mikirin kakek terus kayak yang badannya yang separuh ini katanya mbokku itu sakit, jadi setiap hari itu mijitin mbokku pokoknya mbokku setelah ditinggalin sama kakek itu emang bener-bener mbokku ngerasain sakit kayak gitu katanya mbokku itu dadanya ini yang sakit, yang teramat sakit gak tau lah kayak gimana tapi yang namanya kehidupan mah ya kayak gitu terus setelah itu pulangnya setelah kesepakatan pulang aku pulang ya anak-anaknya masih di sana menantunya masih di sana semuanya masih di sana terus kita putusin untuk pulang pas pulangnya itu sebenernya mbokku pengennya naik taksi aja tapi sama pak lurah dibilangin mending naik bis aja karena mbokku beli bis ya sewa bis harganya itu 4 ribu kalau gak salah 2 jutaan 4 ribu yang 500 ribu itu kita kasih amplop ke supirnya soalnya juga gak jauh banget lah deket lah setelah itu aku sama mbokku naik bis pulang itu jam setengah sebelasan setelah itu pulang nah kita pulang itu mandi ya pulang dari tempat pemakanan itu mandi terus ya wes ya wes kayak gitu terus berakhirlah terus pas waktu aku mandi itu tadi ada orang dateng kesini membawa abunya kakek ada klunting-klunting-klunting-klunting kayak gitu terus ditaruh di tempat sembayangan katanya mbokku nanti kalau udah 1 tahun itu baru diikutin dibakar untuk sekarang biar di rumah kayak gitu ya wes kisah ya kayak gini ini akan aku jadikan sebuah kenangan terus akan aku jadikan sebuah memori yang indah karena aku alhamdulillah pernah menjaga kakek selama menjaga kakek banyak ilmu yang aku dapet aku bisa bahasa mandarin sama sedikit bahasa Taiwan itu karena kakek ya kakek yang ngajarin aku terus kakek itu mengajarkan hidup hemat juga ya walaupun hartanya berlimpah-limpah tapi gak yang sembarangan sama uang teramat sangat hidup hemat ya keibarannya 1-2 ente itu dimasukin ke celengan ada ilmu yang bisa kita ambil terus kakek itu walaupun kaya raya tapi gak sombong ya ketemu orang di jalan itu ramah ketemu anak kecil di jalan itu kayak dipeluk kayak ramah banget terus murah senyum terus apa ya suka ngobrol kayak gitu ada banyak ilmu yang bisa didapet walaupun orang kaya gak boleh sombong itu luar biasa terus ya wes lah kira-kira ya seperti itu semoga kakek tenang di surga minta doanya teman-teman semoga kakek mendapatkan tempat terindah di sisi menurut agamanya kakek lah menurut kepercayaannya kakek amin ya rabbal alamin terus keluarga yang ditinggalkan ya harus move on alhamdulillah semuanya orang sini itu gimana ya karena itu wes dalani gusti Allah itu wes takdiri gusti Allah jadi harus diterima terus alhamdulillah mbokku yowes doyan mangan ini yowes lah wamen tepala ya mewlek cukup sekian video dari saya saya mau ucapkan terima kasih telah menonton video ini terus ada satu pesan lagi katanya mbokku kita itu hidup sesama manusia itu kalau bisa keseharian itu gak usah yang punya penyakit hati ya gak usah punya penyakit hati kita hidup itu kayak harus rukun harus saling menghormati jujur gimana ya saling melengkapi kayak gitu lah jadi kalau misalkan suatu saat nanti kita ditinggal itu kita gak akan merasakan yang kecewa yang teramat sangat kecewa menyesal yang teramat menyesal karena mbokku itu wah teramat menyayangi mbah mbah kulanang lah manut ya gitu lewes lah cukup sekian video dari saya mbokku ada di sampingku aku gak mandi ngomong cukup sekian stay healthy stay positive tinggi selalu bersyukur bye bye